Pentagon memperingatkan tidak akan menerapkan batasan baru atas penggunaan senjata Amerika oleh Ukraina jika tentara Korea Utara yang berkumpul di Rusia bergabung dalam konflik militer. Melansir Fox News, pernyataan tersebut muncul setelah Departemen Pertahanan AS mengumumkan pada pertengahan Oktober bahwa mereka akan memberi Ukraina pasokan dan senjata senilai 425 juta AS dolar untuk mempertahankan diri dari pasukan Rusia, termasuk rudal dan amunisi artileri. Hal tersebut terungkap saat wakil sekretaris perspentagon Sabrina Singh ditanya oleh seorang reporter minggu ini. Reporter tersebut menanyakan apakah AS akan membatasi pasokan senjata yang dapat digunakan Ukraina jika sekelompok tentara Korea Utara ikut bergabung dalam perang Rusia. Tidak, eh jawabnya. Dia menambahkan, eh jika mereka berada dalam medan tempur, mereka melawan Ukraina yang berjuang untuk wilayah kedaulatan mereka. Dan kami telah membuat komitmen kepada Ukraina bahwa kami akan terus mendukung mereka dengan apapun yang diperlukan. Pentagon saat ini memperkirakan bahwa sekitar 10.000 tentara Korea Utara telah memasuki Rusia. Juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller mengatakan pada hari Rabu bahwa AS telah berkomunikasi langsung dengan para pejabat dan dengan pemerintah Tiongkok untuk memperjelas kekhawatiran AS tentang hubungan militer yang semakin dalam antara Rusia dan Korea Utara. Sebelumnya, Sekretaris Pers Pentagon Mai Jin Patraider pada hari Selasa, 29 Oktober 2024, mengatakan sebagian dari tentara Korea Utara tersebut telah bergerak mendekati Ukraina menuju oblast kurs ke Rusia dekat perbatasan dengan Ukraina. Raider mengatakan, pergerakan pasukan Korea Utara merupakan indikasi situasi mengerikan yang dihadapi Rusia dalam hal pasokan tentara di garis depan. Mereka telah mengalami banyak korban dalam perang ini dan fakta bahwa mereka sekarang perlu mengalihdayakan pasukan asing. Untuk membantu mendukung pasukan mereka di dalam Rusia menunjukkan bahwa ada beberapa pertanyaan serius dalam hal kemampuan mereka untuk terus memenuhi kebutuhan persona mereka, jika tanya. Terima kasih telah menonton!